oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini guys nih ini unitnya sama persis ya seperti video sebelumnya ini ada tarikannya juga nih jadi mesinnya sama persis yanmar ini kalau di start alah akinya juga soak selamat datang di channel youtube sumber teknik jangan lupa untuk subscribe like comment enjoy nah ini kita on lagi ya kabelnya sambil ditarik tarik nah sambil ditarik tarik terus nah ini kebunculan nah ini kasusnya agak beda lagi jadi gak mau ngunci ya ini udah ditarik wah nih bisa dilihat nih kabelnya disini juga nih problemnya semuanya ada disini nih mungkin kalian menjumpai hal yang sama ini patut dilihat dulu nih biasanya 99% problemnya dari sini tapi tidak menutup kemungkinan awal problemnya yaitu dia kita cek yang untuk wiring harnessnya nih kita lihat ya di dalamnya kita lihat 29,43 ini mungkin wiring harnessnya belum kelihatan lenyet banget ya cuma kalian lihat nih kabel-kabelnya sudah pada menghitam terus lihat di story juga ini sudah berapa tahun umurnya sama yang paling penting tadi dilihat di koneksi selonetnya ya ini problemnya disitu jadi nanti kita akan coba bypass langsung oke ikuti terus video ini sampai selesai welcome to the sumber technic youtube channel don't forget to subscribe like and comment enjoy nah ini kita akan nah ini problemnya ada disini ya di kasus yang tadi yang sed susah hidup ini yang saya bilang sebelumnya 99% problemnya dari sini disamping itu penyebabnya akitekor juga bisa jadi artinya seperti tadi tuh karena akitekor kelihatan suaranya juga pada saat start itu juga nanti menentukan tapi kita coba dulu ini kita bypass ini dulu ya jadi ini dulu disambung langsung langsung potong aja seperti ini potong potong soket ceweknya kemudian yang dari harness depan juga potong juga nah ini jangan saya kebalik ini ada item itu untuk netral atau min baterai sorry min baterai ya jadi bahasanya jangan netral min baterai atau ke body nah ini 7 itu dari kunci kontak on atau sistem fuel safety device ya jadi bukan star ya kemudian yang delapannya itu dari start itu kalau beberapa pabrikan atau beberapa supplier jenet mungkin berbeda markernya itu nanti tinggal kalian urut saja itu yang pasti yang ada disini adalah tegangan star sama tegangan fuel atau on ya itu kalian urut aja kalau menjumpai kasus yang sama namun marker atau tanda-tanda pengkabelannya beda itu kalian urut sendiri aja ini kalau pas kebetulan yang sama seperti ini persis ya kalian tinggal sambung seperti ini nah ini yang dari solenoidnya ini kita isolatornya kita kotong aja potong masukin lagi selongsongnya sebagai pengaman panas ya ini kita kupas lagi ya ini mungkin cara atau kondisi penyambungannya jangan dicontoh mungkin karena ini saya kondisi darurat alat-alat adanya di mobil semua jadi gak kebawa jadi ini udah di lokasi kita langsung sambung aja dengan cara ini jadi nanti mungkin kalau kalian udah tahu penyebabnya gara-gara ini jadi udah bisa prepare ya alat-alatnya dibawa seperti itu nah ini 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 tiga kabel dari solenoid merah hitam putih ini yang dari kunci kontak atau sistem safety device nya ya dari panel kontrol jensetnya ya kita hitamnya dulu aja disambung hitam hitam ke hitam yaitu min baterai atau body seperti ini ini kalau di krimping akan lebih kuat lagi ya krimping tapi karena darurat seperti tadi udah berhasil yaudah karena kebetulan alatnya gak bawa karena targetnya ini preventive penggantian olid dan filter-filter nya alat-alat untuk elektrik nya cuma bawa alat tukuh doang oh iya sebelum kesini saya ukur dulu deh karena tadi kasusnya agak berbeda ya diukur dulu tegangan untuk penguncinya dari kunci kontak on nya karena tadi begitu ditarik gak ngunci juga jadi harus diukur ini harus diukur dulu Rue tolong di on kunci kontaknya Rue kunci kontaknya di on di on aja nah ini posisi on nya on on aja nyala wah ini dari sistem fuel ini juga gak gak ada nih kita urut dari depan dulu ya jadi targetnya ini yang tujuhnya untuk nguncinya itu juga gak ada kita urut dari sana tapi seperti yang saya bilang di awal tadi 99% ini problemnya disini juga jadi ini kita sambung dulu aja kita sambung nanti kita ngukurnya ngurut kesana ke bagian panel kontrol kalau ininya jadi kasusnya serupa tapi tak sama ya nah ini nah ini untuk yang 8 itu tegangan setar itu masukin ke coil kabel warna putih jangan sampai salah nanti kita resek di panel kontrolnya depan kita ukur sekali lagi ini adalah kondisi temporary sebelumnya kita tawarkan untuk perbaikan wiring harness untuk kabel merah solenoid kita masukin ke 7 jadi marker kabel 7 ya marker kabel 7 kita plintir pastikan kenceng nah kita nanti isolasi ya nah ini koneksinya sudah seperti semula yang awalnya seperti ini awalnya seperti ini sekarang seperti ini nah simple ya oke ini sudah disambung soketnya kita tinggalkan aja buang host nah ini kita akan ukur ya karena tadi indikasi di kabel solenoid untuk tegangan setar dan hususnya tegangan bukan tegangan setar ya tegangan setar tadi kita belum ukur tegangan untuk penguncinya tegangan penguncinya untuk holdnya itu gak ada yaitu kaki nomor 7 ya atau kabel nomor 7 disini kabin nomor 7 kalau diurut itu ke sistem safety device ke relay ini ya nah kita akan cek harusnya sistem ini apa namanya tuh nanti pada saat di on karena ini gak ada apa namanya tuh gak ada timer dan lain sebagainya harusnya diukur nanti antara min sama tujuhnya coba di on di on lip nah ini kondisi di on ya kondisi di on tujuhnya nah itu gak keluar nanti kita coba di start ya nanti kita coba start dulu cuma ini ada beberapa itu radiatornya belum diisi air sedang diisi air nah oke ini kita akan itu yang itu yang kecil yang ini nih nah itu udah panter kan di on dulu aja on nah ini ada pergerakan di multitester tapi gak menunjukkan pegangan aki coba di start awas bro yuk start kurang masuk kali yang satu lagi nah yang kecil itu gak apa yang kecil orang oh iya bener yang itu tadi nah ini penyebab utamanya ini juga kunci kontaknya sudah banterkan jadi setarnya juga susah keduanya ini kita cek ya fungsi solenoidnya ya ini kabel marker 8 ya kita sambungkan ke plus aki dulu nih dinarik enggak coba tempelin ke satu yang itu yang dicapot nah kita akan cek fungsi solenoidnya oke setelah yuk sambung sambung sambungin ke satu lagi lepas ini fungsi solenoid untuk coil startnya berfungsi dengan baik ya nah kita cek udah udah dulu ke yang mengkakin ini maksudnya satu ini 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 itu kan satu iya itu nah ini coil locknya ya coil locknya kita tempelin dulu kita start nah ini masih ngelock ya tuh masih ngelock jadi 7 tempelin ini kesini ini tempelin kesini sebentar doang sebentar ntar instruksi udah tempelin 8 lepas 8 udah lepas lepas 7 nya nah ini berarti fungsi solenoid sama kabel kesananya masih berfungsi ya nah ini kita tinggal problemnya ada di kunci kontak dan kontrol relay nya gitu jadi dua penyebab itu yang sama akinya ya guys akinya udah kondisinya pas-pasan dipakai untuk setar juga ngek 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 jadi itu penyebab utamanya juga jadi nanti kalau akinya sudah sehat planning berikutnya adalah ini perbaiki pengkabelan sama apa namanya itu sistem kontrolnya ini biasanya relay-relay nya kontaknya udah ngepong udah aus jadi gak mengalirkan arus lagi seperti itu nah ini kita akan ini tetap masih tarik ya guys jadi untuk apa agar sama-sama dipahami nanti ada juga kondisi yang memang gak berhasil ya tapi memang untuk penyambungan itu saya katakan dari awal 99% penyebabnya dari sana kalau kondisi aki normal dan panel kontrol ini normal ya kabel putihnya Ruk coba kesinin Ruk hidupin ini kita tarik dulu ya jadi biar hidup dulu kita tarik dulu coba kita ngelokkan mati dia gak ngelok dari relaynya gak bener ini murni ini kalau tegangan ngeloknya berfungsi artinya tegangan nomor tujuhnya sampai ke solenoid ini gak akan mati ya ketika dilepas jadi ini tegangan yang ke ini juga gak ada jadi ini terpaksanya nanti harus kita bypass dulu kita bypass dulu oke cara membypass ini kaki nomor tujuhnya kita langsung potong ini jangan dari situ megangnya nah rangka merah ini yang nomor tujuh nomor tujuh ke sistem ya ini terpaksanya emang gak mau nih darurat ya jadi untuk kondisi darurat bisa kalian terapkan kondisi seperti tapi harus kalian urut dulu nih kabel nomor tujuh yang ke relay kita langsung bebas ke terus sini nah ini MCB ini adalah pengaman dari langsung kunci kontak on jadi nanti kalau ini di aplikasikan aplikasikan seperti ini ini gak ada safety device nya lagi jadi kunci kontak on selama dia masih on tapi sekarang masih itu nah ini ngambil dari kunci kontak on selamat menikmati del kabel putihnya tarik del sini del ini kita langsung coba on ya enggak lu tarik aja dari situ biar narik tarik ini aja nah kita udah on kita start ya ini udah gak ditarik lagi jadi gelmanya udah gak perlu ditarik nah kalau kita matiin dia baru mati kalau kita matiin dia baru mati nah di tegangan yang ketujuh baru hilang jadi ngikut dari kunci kontak ini ya nah tapi dengan cara ini kalian harus pahami ya jadi safety device atau keamanan nanti jika terjadi low air pressure atau air temperature dia gak bakalan bisa mati matiinnya harus pakai kunci kontak ini di posisi off ya jadi dari kasus ini ini main problemnya kasusnya mungkin sama ya jadi gak bisa hidup gak bisa starter ini lebih kompleks artinya dari tegangan laki juga kurang karena untuk posisi starnya gak apa kurang terlalu kuat ya kemudian sistem safety device nya dari relay-relay nya sehingga gak bisa ngunci juga itu problem juga kemudian dari kunci kontaknya juga ini berpotensi merusak yang lain ini kunci kontaknya sudah bukan aslinya jadi memakai anak kunci asal masuk dan asal bisa berfungsi ini bahayanya ini itu berpotensi nanti platina starnya itu nempel terus ya itu yang berbahaya bahayanya apa motor starter dan solonnya bisa kebakar itu yang paling sering terjadi jadi itu mungkin yang harus diketahui oleh kalian semuanya untuk kasus ini jadi nanti ini rekomendasinya ganti wiring harness kunci kontak dan untuk pengkabelan atau wiring kontrol untuk sistem safety device nya itu aja mungkin ya jadi oke kita langsung start lagi dulu aja biar akinya ngisi dulu Del tarik lagi Del kita start ini kunci kontaknya kadang mau kadang enggak nih aduh ini bahaya banget kita akan start lagi ya oke tepas Del nah ini udah hidup biarin pengisian baterai juga dia rendah banget ya jadi artinya akinya udah terlalu tekor jarum menunjukkan amper yang tinggi nanti biarin agak lama dulu aja biar pengisi dia oke mungkin itu aja video yang dapat saya bagikan di kesempatan hari ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya menjadi referensi jika kalian menjumpai kasus-kasus seperti ini ya jadi yang paling penting poin-poin yang tadi saya sampaikan itu mungkin apa namanya yang paling sering terjadi di lapangan ya semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like subscribe dan komennya di video kali ini sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke good